Pada awalnya itu kami tidak mengerti dan kami tidak memahami bagaimana caranya supaya hasil yang kita tanam itu bisa menjadi uang. Tetapi setelah sudah ada pendampingan dari pikul, kami juga sudah mengerti dan dari tahun pertama itu kami didampingi dengan berbagai pelatihan-pelatihan seperti membuat imping jagung. Sebelumnya kan kami misalkan pengadaannya kurang menjamin kami begitu. Nah setelah kami sudah didampingi dan mengelola semuanya, oh berarti sebagiannya itu untuk kita makan dan sebagiannya bisa diuangkan. Dari pikul ini sangat menolong kami, yang kami sebagai perempuan yang dulunya dianggap bahwa mereka tidak digunakan, dipinggirkan begitu. Kami merasa agak diperhatikan, terus dihargai, karena kami juga punya produk sendiri, bisa punya pendapatan, dan memang cukup menolong kalau saya sendiri, saya punya anak ada empat. Kerjanya ya petani yang bilang sederhanalah, tapi menolong untuk membiayai anak untuk sekolah. Kalau sekarang baru kami juga dapat memahami, oh ini kita satu kelompok begini, sebaiknya kita jangan saling, artinya seimbang begitu, merata begitu. Jadi misalkan saya tanam lombok misalnya, nanti mama ini misalnya sayur kol misalnya atau kacang buncis. Jadi ketika uang atau pemasaran masuk itu, oh misalkan mau beli kacang buncis, oh nanti ke mama ini. Jadi dalam kelompok itu kami menjaga sehingga kestabilan keuangan itu berputar di dalam kelompok itu. Jualnya di sekitar desa juga ada yang berminat untuk ambil. Karena kami di sini penduduknya banyak, jadi ya malah produknya kurang dari yang mau. Dari awalnya itu kami dianggap perempuan ini tidak ada guna, maksudnya bukan tidak ada guna, tapi dia agak dibawa sedikit. Tapi dengan nyapikul kami juga merasa bahwa dipandang.